Jokowi yang presiden R itu jadi papa toh mau makan siang gimana ya supaya makan siang tapi gratis nah waduh harus punya pemikiran absolut lagi pemikiran intelektual pemikiran yang tersusu Wah hari ini kayaknya harus punya pemikiran yang absolut dulu ini biar bisa mendapatkan apa yang kita inginkan baik mobilnya sopoi gak sopan udahlah nyari tempat makan dulu aja mikirnya nanti aja yang jelas kita harus menonjolkan pemikiran secara absolut pasti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati wah sedap loh emang yang makan disini pernah siapa aja ya banyak lah banyak ya Jokowi 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 yang presiden R itu Indonesia bukan bukan Jokowi yang RT Bakar tempat oh Jokowi yang RT Bakar tempat Jokowi presiden R itu kita bubukannya ternyata sama Jokowi banyak ya wah ini menu nya ada apa aja bu disini ibu ibu orang lama masangan orang Jawa sepertinya ibu orang lama ya iya kalau orang lama itu masaknya pasti enak enak orang lama iya ini resep mertua saya mertua saya kan asli Jawa ibu 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 kok bisa sampai sini ibu ke suami ibu ke suami merantau karena orang Jawa itu kalau merantau itu sukses-sukses ibu 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 karena punya pemikiran yang selalu absolut ibu ibu pemikiran yang selalu intelektual dan terorganisir sampai itu makanya kalau orang merantau itu kelihatannya padahal sukses semua mungkin salah satunya ibu kayaknya ibu udah sukses ya alhamdulillah iya oh iya nama ibu siapa? titin titin saya papato ibu papato ya di youtube-youtube itu jangan ya bukan bu itu kembaran saya tapi mirip dia apa? mirip ya? iya piwernya aja nggak pernah 2 juta ya ibu itu kembaran saya ibu tapi kok mirip ya? iya 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 jadi saya itu nggak bisa bayar maaf lho bu oh nggak apa nggak apa-apa bu ikhlas aja ikhlas ibu ikhlas baik banget deh ibu doain aja uang saya rambut amin, saya doain kok bu tapi, harus bu bantu saya ya sama lah jadi, saran yang mau ngomong ikhlas katanya tadi ngomong ikhlas aduh ternyata tadi minta tolong malah disuruh nyuci piring sama aja makannya disuruh nyuci piring bayarnya tapi ya nggak apa-apa lah yang penting papatok dapat makan siang gratis aduh, hidup kok gini-gini aja nasib aduh, kapan berubah nah ya 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 Terima kasih telah menonton!